oke sobat kita jumpa lagi di rayudi channel teman-teman semoga sehat selalu dan mudahkan rezekinya selamat menjalankan aktivitas Oke saya mau jelaskan sedikit mengenai mobil manual ya jadi ternyata ada banyak juga yang belum paham ya teman-teman termasuk ini untuk khususnya bagi pemilik mobil kita sedikit memahami tentang mobil manual kalau sudah mulai ada kendala ya jadi contoh seperti ini ya sobat jadi ini mobil ini Xenia ya Xenia masalahnya itu mobil ini mau masuk gigi susah pindah giginya apalagi mundur ya keras sekali kadang bunyi kerek gitu Nah pada umumnya rata-rata pemilik mobil itu tahunnya kan kalau misalnya masalah kopling itu itu lebih sering mobil kehilangan tenaga kan ya jadi contoh saya ditanjakan mobil tidak kuat menanjak atau sudah mulai ada bau sanggit dari kopling ya Hai jadi itu umumnya rata-rata orang tahunya kapas kopling habis jadi mobil itu tidak ada tenaga kan nah ini sini saya jelaskan buat teman-teman ya terutama buat pemilik mobil yang mungkin belum paham ya Bapak Ibu sekalian mungkin belum paham jadi eh gini kalau untuk mobil ini masalahnya coba lihat ya ini kan pedal kopling ya harusnya ini pedal kopling ini ya dia kalau yang normal itu ya jadi pada saat kita mulai menginjak dalam kopling disini harus ada sedikit spasi space atau ada jedah ya ada kosongnya gini jadi tidak boleh begitu diinjak langsung kena nah coba sekarang lihat yang ini jedahnya nah ini sampai sampai setengah baru dia ngopling ya ini jadi udah gini setengah ini baru dia ngopling nah ini bisa menjadi penyebab kenapa sampai masuk gigi itu susah ya itu bisa disebabkan karena penyetelannya terlalu eh kurang tinggi nah tapi ada hal yang perlu diketahui teman-teman jadi gini eh kalau misalnya kita coba menyetel ya menyetel kopling kita tak naikkan ya setelan koplingnya kita naikkan sampai dia itu sedikit di sini ada spasi ada space kenapa di sini ini tidak boleh tinggi sekali ntar saya jelasin ya Nah jadi kita coba tinggikan ya sampai dia sedikit 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 aja spasinya terus kita coba lagi kalau ternyata masih masuk giginya susah dalam kondisi mesin hidup ya ini konteksnya mesin hidup ketika mesin mati masuk gigi kan gampang ya ini kalau mesin ini kan sekarang kondisi mati ya Nah ini masuk gigi kan gampang ya Oh enggak ada kesulitan ya segini semua gampang normal tapi begitu mesin hidup sulit masuk gigi dengan kondisi misalnya seperti ini ini kita tinggikan ini jauh sekali ya tuh ini baru ngopling Nah jadi nanti coba tinggikan tapi ketika waktu ditinggikan masih tetap sulit masuk gigi saat mesin hidup Nah sekarang saya jelaskan langsung aja kita ke kopling yang langsung ya ke kopling Oke di sini saya berikan contoh ya sobat jadi mobil manual itu pasti selalu ada tiga item ini atau tiga komponen ini ini manual selalu ada ini ya jadi kita sebutnya kopling set ada dekrup atau matahari ada kanvas kopling kemudian ada deklahar ya ini tuh yang kita sebut kopling set umumnya ketika mobil tidak ada tenaga itu yang orang umum tahu ya itu kehabisan kanvas kopling itu betul tidak salah ini kan pas koplingnya contoh seperti ini udah habis ya jadi disini kondisi ini membuat mobil tidak akan ada tenaga apalagi kalau pas ketemu dengan jalan menanjak ya tidak tenaga nah ini memang sudah usianya mesti ganti nah akan kita tetapi yang di awal tadi ketika kondisi kita sudah menyetel pedal kopling tapi gigi sulit masuk Nah itu harus kita pahami bahwa disini ada namanya matahari atau dekrup ya di sini kan di tengah ini bagian diafragma ya kemudian di sini tuh ada deklahar supaya mudah dipahami ini saya coba pakai ini saja ya ya ada deklahar ini nanti tugasnya dia maju sambil berputar ya nih muterkan nah jadi kalau sudah terpasang di mobil ini contoh ya seperti ini kira-kira ini jadi disini tuh kan ada ke garpu jadi saat kita menginjak kopling garpu ini menjadi penghubung ya dari mulai pedal kopling kemudian tali atau master kopling kemudian dia terhubung ke sini ke pedal kopling saat kita menginjak pedal kopling maka ini akan bergerak maju ya jadi sini ya bergerak maju sambil berputar nah jadi kalau lihat di posisi awal tadi kenapa sampai spasinya itu banyak-banyak kosongnya dan kita harus menyetel agak naik sedikit karena dia disini berubah setelannya atau memang ini yang harus dipahami ada kerusakan di bagian diafragma sini ya ini yang pertama yang kedua bagian terkelahar ini ini kalau terjadi kerusakan sudah pasti sekalipun di setel tinggi koplingnya eh setelan kopling ya padahal kopling setel tinggi tetap gigi sulit masuk kenapa karena si karpas kopling ini tidak bisa bebas ya kalau saya posisikan seperti ini flywheel di sini kemudian karpas kopling setelah itu dekrup setelah itu itu deklahar seperti ini ya ini ya nah begini ya jadi saat ini kita menginjak pedal kopling deklahar maju sambil berputar sehingga tadi ya tadinya kanvas kopling ini terjepit dia bebas kan akhirnya ketika ini bebas baru gigi bisa pindah itu saat mesin hidup nah yang terjadi itu setelah kopling di setelah tinggi tetap nggak bisa itu karena ini tidak bebas ikan pas koplingnya jadi kanvas koplingnya masih ini tetap ikut berputar seharusnya ketika kita ngajak kopling ini ada dia mesti stop ya berputar ya diputar RPM rendah untuk posisi gigi 12 ya untuk naik RPM lebih tinggi untuk posisi gigi lebih tinggi ya 34 dan 5 sampai kalau untuk mundur pun kita harus pelan sekali baru ini sikarpas bisa kosong tidak bergerak lagi baru gigi bisa pindah kemudian yang terakhir yang mau saya tambahkan penjelasan buat sobat semuanya kenapa tidak boleh mencetel kopling terlalu tinggi jadi pedal kopling ditekan sedikit ya sudah saya jelaskan tadi di awal ya itu langsung kena tidak boleh karena kenapa ini udah kelahan nanti dia maju terus ke sini nih kalau dia maju terus ke sini ini berputar teruskan sedangkan ini hanya boleh berputar saat kita ngopling nah jadi kaki kiri juga tidak boleh nongkrong di pedal kopling kalau saat mesin sudah jatuh jalan normal ya sama penyetelan terlalu tinggi ini pasti dia muter terus nih harusnya ini tidak boleh berputar saat kita sudah melepas pedal kopling aja digitu ya teman-teman sedikit Hai banyaknya ini yang bisa saya jelaskan buat teman-teman sekalian dan ah buat teman-teman sobat sobat semua yang punya mobil manual ah jangan nongkrong kaki di sini kalau mesin sudah jalan normal ya dan pada saat kita mau ngopling ditanyakan juga jangan setengah kopling keseringan kalau setengah kopling keseringan itu nanti koplingnya cepat habis jadi ini juga sedikit pengetahuan buat yang belum paham sekaligus inilah cara kita juga untuk merawat kopling mobil kita teman-teman seperti itu Oke demikian video kali ini semoga bermanfaat ya ini sedikit kita berbagi saja buat sobat semuanya jangan lupa bantu subscribe dan selamat menjalankan aktivitas salam rayu di channel thank you hai 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 Terima kasih.